Intro Nah ini kita sekarang bersama Mas Dersi Ini beliau Youtuber, penggera GPS dan juga orang yang care atas pariwisata Siap Bang Dersi, ini kita mau bincang-bincang yang berkaitan dengan Indonesia yang indah Indonesia yang luar biasa Karena kalau kita lihat seni, budaya, religi, seni, tradisi, hobi, komuniti, bahkan teknologi Semua ada Dan dengan pariwisata kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa Ini Bang Dersi punya pemikiran apa nih? Setuju Pak Jadi pariwisata salah satu aset negara Harus didukung, harus dipopulirkan, dipromosikan Setiap daerah-daerah pasti punya Aset negara, aset bangsa kita Yang setiap daerah punya yang unik dan harus kembangkan Nah ini, Bang Dersi, ini kalau melihat situasi dan kondisi pandemi ini kan Sementara ini belum bisa berkumpul Kira-kira ada cara virtual kah? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin memotivasi para penggerak atau pencinta pariwisata itu gimana? Pemerintah melalui Menteri Pariwisata juga sudah mulai menggiakkan Bang Sekarang banyak apa? Mungkin anak-anak muda yang di luar sana Perlu mempodcast ya, menginformasikan Mempodcast, anak-anak muda tidak sekedar selfie Tapi menjelaskan Alam bisa, kuliner bisa, heritage bisa Bahkan seni budaya yang ada Nih Bang Dersi ini sebagai youtuber kira-kira mengelola media sosial itu gimana? Prinsipnya harus sopan Prinsip sopan? Nah ini jangan lupa Karena ini bukan memprovokasi tetapi menginspirasi Benar, setuju Pak Harus sopan, harus ikutin atur-aturannya yang ada Meskipun tidak tertulis Tapi harus si panjangkan memiliki informasi positif Informasi yang positif mengedukasi Karena ini adalah gerakan moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Iya, iya, iya Setuju Pak Nah, terus supaya orang ini aktif Senang mengelola media sosial itu Supaya spirit ini kan harus konsisten Benar Kadang-kadang kita ini bosan Ah, lama-lama bosan gitu ya Ya, untuk maju setuju sekali Bahwa harus konsisten, harus konsekuen juga ya Dan juga harus bertanggung jawab konten-konten yang dipublish Bertanggung jawab konten yang dipublish Artinya kita bukan untuk menyalahkan, mencari kesalahan, menjeleng-jelengkan, apalagi memfitnah Tetapi kita menginspirasi, memotivasi, mencerdaskan Dan terutama adalah mengangkat harkat martabat manusia Dari handphone aja kita sudah bisa mempublikasikan Pak Mungkin di kampung, ada tempat-tempat wisata yang bagus Wah, dengan cara yang sederhana, dengan apa yang ada Kita bisa membangun dari Youtube Dari, apa namanya, Instagram Dari Twitter, ataupun Facebook ini Atau yang lain, silahkan Nah, sekarang Bang Dersi Pesan apa buat generasi muda Dan kita semua untuk peduli tentang Pak Rizal Bang Dersi sendiri termasuk barisan K-pop Wah, barisan K-pop, kalau kita nih baby boomer nih K-pop itu bukan mungkin gitu ya Ya, bukan Pak, kayak boy band atau di Korea ya Tapi, Pak Pak, action positif Action yang positif Jadi kita harus berpikir positif Dan harus punya spirit yang baik untuk mengangkat harkat martabat manusia Karena ini tadi, bahwa pariwisata Aset utama bangsa Mungkin Bang Dersi tambahin ya K-pop itu kerja positif, action positif Pak Oh, itu singkatan Kerja positif, action positif Sari, kerja positif, output positif Sorry, K-pop Kita punya pikiran positif ya Kerjanya yang positif, hasilnya juga positif Jadi memang ini cara, bukan tujuan Tapi tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia Agar bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan Berdaya tanggal, bahkan berdaya saing Saanane, saizane, isokanku, riplan, ripi Terima kasih Terima kasih